ini adalah tampilan sistem informasi barang berbasis web ini dibangun dengan framework Laravel nah disini ada dua level yaitu administrator dan operator tampilannya seperti ini untuk alamannya oke kita langsung bahas aja ya disini itu kita masuk di alaman administrator dalamnya seperti ini sangat sederhana sekali kalian bisa rubah sendiri itu kalau kalian mau oke pertama kita bahas untuk di alaman ini alaman setting administrator nya setting user nya nah disini kalian bisa rubah kok untuk password sama ya untuk nama sama password dan lain-lain jika di alamannya seperti ini kalian tinggal klik aja simpan oke lanjut sekarang dashboard sudah setnya sudah di data karyawan nah disini di data karyawan itu seperti ini ada beberapa menu ke sini bisa edit detail hapus sama tambah karyawan tuh alaman detailnya seperti ini nah seperti ini oke alaman edit nya juga bersama kalian tinggal edit aja itu oke oke sekarang lanjut di data barang oke jadi sudah kalau kalian mau hapusin kalian hapus aja nah untuk alaman tambah karyawan disini yang ini kalian tinggal isi aja nih semua ini kalau sudah kalian tinggal klik aja tambahkan kode barang nama produk kategori oke sekarang lanjut di data barang nah untuk alaman data barang seperti ini ya nah disini ada opom untuk detail edit hapus dan tambah data barang nah halaman untuk tambah data barang seperti ini kalian tinggal isi aja kode barang nama produk kategori kategori kan sudah disediain nanti bisa kalian rupa kok di penjelasan berikutnya kalau misi aja barangnya apa stok berapa tatuan lokasi barang keterangan klik aja tambahkan sekarang lanjut di ini pengambilan barang nah ini saya contohkan satu ya untuk barang yang akan diambil misalkan nih untuk hari ini tanggal 8 bulan 9 nih untuk pengambilnya siapa misalkan pengambilnya si Eko untuk nama barangnya apa laptop HP jumlahnya misalkan satu klik aja tambahkan nah disini data barang yang diambil untuk statusnya tuh data berhasil ditambahkan ya ini datanya sudah berhasil ditambahkan tapi disini masih ada satu proses lagi kita harus klik selesai agar bisa ditampil di laporkan kita klik aja selesai nah oke lanjut untuk di laporan pengambilan nah disini untuk laporan pengambilan untuk hari ini nah ini sudah nampil ya nih data yang tadi kita input tadi itu sudah muncul ke sini kemudian kalian juga bisa cari dari tanggal ini bisa dari tanggal 7 sampai tanggal 8 klik aja filter nah disini sudah muncul ya oke pengambilan barang sudah untuk laporan pengambilan oh iya laporan pengambilan sudah di database nah ini untuk sebelum kalian akses lebih baiknya tuh kalian input dulu disini untuk kode barangnya tuh eh maaf untuk kategori barang oke disini ada menu edit hapus sama tambahkan misalkan misalkan kategori 4 klik aja tambahkan nah ini sudah munculnya kategori umat di database-nya kategori barang sudah di unit nah untuk di unit ini ada satuannya ya misalkan kilogram pak atau pieces ini kalian bisa edit hapus dan kalian juga bisa tambahkan juga kok disini oke sekarang lanjut lagi di unit sudah di unit sudah di agama nah untuk di agama ini fungsinya ini nanti juga kalian mau tambah data karyawan ya yang disini yang di data karyawan disini yang tambah karyawan disini kan ada inputan agama nih klik pilih agama nah untuk disini nih oke kita balik lagi di agama tambahan seperti ini ya disini sudah ada lima agama kok tapi kalau misalkan ada yang agama tambahan lagi juga tinggal kalian isi aja disini agama sudah sekarang di user nah di user ini nah di user ini ini tuh halaman itu ya penambahan user ya untuk levelnya tinggal kalian ini aja misalkan nih bejo nih tinggal kalian edit aja mau dijadikan admin atau jadi apa gitu kalian tinggal lupa aja sini ya di tak aksesnya kalian bisa klik di atasnya kalian bisa klik di atasnya kalian bisa klik di atasnya nah untuk tambah user nya disini nah kayak gini ambil aja kalian isi aja nama username email password nama ini ak aksesnya kita aja tambahkan oke lanjut di database user sudah di gender nah disini sudah ada kok gender nya itu laki-laki sama perempuan tapi kalau ada yang dua-duanya ya tinggal kalian tambahkan aja disini oke untuk di alaman administrator cukup sampai disini ya kita bahas untuk di alaman operatornya untuk username nya tuh operator passwordnya tuh operator 123 nah kayak gini untuk alaman operatornya dia hanya bisa mengakses ini untuk data karyawan nah di data karyawan ini dia cuman bisa cuman lihat detailnya aja dia nggak bisa ngapus edit ataupun tambahkan karyawan tuh nggak bisa kalau di operator itu tampilannya seperti ini oke lanjut sekarang di data barang nah di data barang pun dia juga cuman bisa lihat detail aja nah seperti ini terus di pengambilan barang nah untuk operator ini untuk di pengambilan barang dia bisa untuk nambah aja misalkan tangga sekarang yang ngambil ekologi nama barangnya laptop jumlahnya 3 klik aja tambahkan nah disini kalian jangan lupa untuk klik selesai ya atau misalkan kalau ini nggak jadi nih kalian cancel lagi disini nah ini jadi ya kita klik selesai nah ini statusnya itu data kirim ke laporan oke lanjut ke laporan pengambilan oke lanjut ke laporan pengambilan nah laporan pengambilan juga sama ya kayak di alaman administrator kalian tinggal klik aja aja tanggal berapa sampai tanggal berapa nah ya kita tinggal ke laporan pengambilan kita tinggal di alaman miga qlong ini alaman kosong kok untuk link download aplikasinya mungkin saya taruh di akhir video ya atau enggak saya taruh di deskripsi dah jangan lupa tinggalin alamat emailnya ya di kolom komentar soalnya banyak banget yang akses tuh atau download aja terus linknya juga tahu sendiri di Google Drive tuh pasti dibatasi sama dia Oke cukup sampai disini ya temen-temen jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ya terima kasih